Ini harus dijawab dengan lugas dan tegas, sebenernya kejadian ini real atau settingan? Kalau saya selama saya menjadi di dunia entertain ya, saya nggak mau yang namanya settingan Ataupun sensasi, itulah juga penyebabnya saya tidak bisa bertahan sama Vicky karena hidupnya dia selalu banyak settingan Sekarang kita akan coba bahas satu persatu ya, kita akan lihat dulu ini adalah pernyataan atau statement Vicky soal pronologi penggerebekan versi Vicky Tadi mau gue ditangkapin ya, kita lihat, cek dulu Sampai proses yang kita gerebek di dalam, itu gue sempat bengong saat melihat kan pintu akhirnya ditendang tuh, pintu itu mati Lampu itu mati posisinya, jadi nggak ada dia ngobrol di depan taman tuh nggak ada Pintu sama lampu mati? Enggak, gini, kan rumah itu tinggi, di depan itu ada CCTV, gue tuh udah satu tahun ada di rumah itu, gue sangat tahu sudut-sudut mana di setiap rumah itu Nah tiba-tiba dari mulai tembok yang hampir 3 meter itu gue naikin, udah nggak ada rasa takut saking pengen ngebuktikan Ya Allah istri saya bener nggak, gue naik di atas aja nih, udah nggak takut ini besi akan tertusuk atau nggak, udah nggak ada gitu Yang ada cuma, gue tuh berharap di kamar itu bohong, ini harapan gue, walaupun apapun gue berharap di kamar bohong Walaupun bukti tuh udah nyata, tapi sama emosional tuh nggak sesuai gitu, harapan pengennya Lompat akhirnya tuh, udah dapat lompat, CCTV ada di kanan, kita nggak bisa kelihatan Akhirnya maju ke pintu samping, nah pintu samping itu saat, biasanya itu nggak pernah dikunci Selama saya 1 tahun tinggal disitu jadi suaminya, pintu itu nggak pernah dikunci, tapi begitu ini dikunci Pas saya lihat, ada mobil cowok itu disitu, mobil jeep, cowok itu ada Oh iya, udah di depan udah ada motornya, udah membuktikan, oh di dalam udah ada mobil itu, berarti dikunci Nah saya muter, akhirnya udah nggak ada cara lain, saya dobrak pintu depan Nah saat pintu dobrak itu cuma hitungan second, 1, 2, 3, udah kebuka gitu loh Nah saat kebuka, lampu itu posisinya mati gelap Kalau ada orang ngobrol, panik karena kedatangan orang, pasti lampunya itu hidup posisinya Nggak mungkin orang ngobrol gelap-gelapan, emang mau main jelangkung Dia bilang rumah saya keadaan lampunya mati, betul, karena disini saya selalu mati lampu Tapi kan karena disini sudah terang sekali di taman ya Di depan saya pun, di depan jalan pun saya selalu lampunya kecil Jadi itu keliatannya memang gelap sekali, jangankan di dalam ya, di depan taman aja memang kecil sekali Dan semua warga sudah tahu memang keadaan rumah saya itu memang remang-remang Yang terang itu hanya di taman aja Karena menurut Angel, Angel lagi dapet Vicky Alman disitu Lagi pulet terangnya juga alami ya kan Ya kan disitu juga tuh ada lampu dari luar gitu Oke, jadi itu nggak benar ya Sebenarnya buat saya begini loh ya Vicky ini harus hati-hati Karena dia tahu rumah saya ini semuanya ada CCTV Jadi ada CCTV Ya, semua ini ada CCTV Artinya apa yang dia bicarakan, apa yang dia tuduhkan dia harus membuktikan Di kantor polisi Kenapa selama ini saya diam Saya nggak mau banyak berbicara Karena saya tidak mau berbicara selalu kayak orang tuh kayak Dia apa saya harus menangkapi dalam ini Bukan, tapi begitu sudah kelewatan Artinya saya sudah serahin semuanya di kantor polisi Termasuk juga saya yang meminta visum Jadi sebelum polisi meminta saya BAP Saya minta tolong visum saya Visum bagian? Bagian intim saya, semua badan saya di visum Yang untuk membuktikan bahwa tidak ada Membuktikan bahwa saya tidak mau melakukan perjinahan Kan bisa ya? Bisa, bisa Jadi begini, dalam satu minggu pun Kalau kita melakukan hubungan badan itu masih kelihatan Masih kelihatan? Masih kelihatan Jadi hati-hati Hati-hati, Bill Buat di bilang kawin Tapi yang belum dijawab sama ke Angel, Pak Pwi Iya, kayak Angel harus dijawab Tadi kan Vicky ngasih statement bahwa Katanya Angel sama Vicky Alman itu Tidak nongkrong di taman Melainkan dia tiba-tiba udah ada di dalam kamar Kata Vicky Kata Vicky tadi Nah, pertanyaan saya Dia tahu dari mana CCTV monitornya di dalam kamar saya Oh, jadi CCTV ini membuktikan ya Nah, katanya kayak Angel tahu dari mana Katanya Vicky sendiri Ini banyak banget tuh di wawancara sama media Dia katanya sudah 3 hari yang lalu Sudah mengintai situasi rumah Kita lihat videonya Jadi lo 3 hari itu udah ngintai rumah tuh? Wow Iya Pertama GPS dulu lah Di iniin gitu Terus Nomernya Di hacker Nomernya Terus Aku sadap komunikasi mereka Ya Sampai membuktikan bener-bener mengkerucut Ya Allah Kok begini ya Terus yakin gak mungkin lah Kayaknya ini salah deh Padahal udah ada nih nyatanya Ah gak mungkin salah Tapi terus Aku taruh orang di situ di rumah Dua hari dia Ngeliat Pagi Karena sebelumnya ada telepon kan dari Pak RT Mas Vicky ini ada mobil ini Itu kan bukan mobil Mas Vicky Mas Vicky Dimana? Oh saya lagi di luar kota pak Mungkin saya pulangnya nanti Masih menutupi semuanya lah Pokoknya gak pengen kejadian seperti itu Gitu loh Karena kan kita juga masih percaya Gak mungkin lah Angel Istri yang sampai sedemikian Mampu seperti itu Coba ditanggapin Dia mengintai udah tiga hari Dua hari Telepon semua disadap Gampang sekali Sebenernya kalau orang Banyak berbohong Pasti kita Melihat pasti Ini pasti ada celah-celahnya juga gitu kan Kebohongannya dia ada gini Dia bilang Dia tahu posisi saya di dalam Mana mungkin sih orang mengintai itu pasti di luar Artinya ya Dia gak bisa lihat keadaan rumah saya Kenapa dia bisa menjelaskan di dalam rumah saya Terjadinya begini-begini Kan gak mungkin Dia mengintai saja Terus yang satu Yang kedua Dia bilang punya GPS Itu dia bohong banget Kenapa? Itu mau mobil Mau mobil saya Setelah dia berbicara punya GPS itu Saya sudah bawa ke bengkel Saya cek semuanya Gak ada GPS Jadi gak ada? Gak ada Yang ketiga Vicky ini siapa sih? Dia ini seorang yang kriminal yang banyak korbannya Dia gak mungkin bisa Mengehack Nomor handphone saya Kamu Vicky ini harus hati-hati Orang ini punya hukumnya Sampai kamu benar bisa membuktikan Kalau kamu hack handphone saya Saya bisa melaporkan dia Jadi hati-hati dia Oke karena ada pasalnya Nah Karena ada pasalnya Tidak semua orang berhak Mengehack nomor Kecuali pada intelijen negara Kecuali dibutuhkan untuk Negara Vicky ini kadang-kadang Dia berbicara Dia terlalu berlebihan Dan ini kebohongannya Dia Yang saya singkup Kenapa kemarin saya tidak mau berbicara Karena saya tahu Saya berikan mereka satu keluarga ini Berbicara sepuas-puasnya Karena saya tahu Melawan mereka ini memang harus dengan cara Memang saya harus diam dulu Seperti itu Saya diam aja Karena saya tahu Kebohongan ini akan menimpa dirinya juga Dan satu keluarga ini Ini sudah waktunya memang Mungkin harus dengan cara saya juga Karena banyak korban-korban yang lainnya Tidak sanggup untuk menjabaskan mereka Tapi dengan cara saya juga Saya sudah minta maaf sama Allah Bahwa Ini memang harus Saya lakukan Berarti pertama kalinya Ke Angel mengklarifikasi Soal permasalahan yang ada Di pagi-pagi pasti Oke luar Kita akan bahas ini Postingan Angel Ya Soal Tentang kriminal Tentang kriminal ya Oke Ini ada Angel sempat memposting di IG Bilangnya gini Sebenarnya saya tidak ada masalah Karena apapun yang dirugikan ke saya Sudah saya ikhlaskan Demi Allah saya ikhlas Tanpa menunjukkan semua kriminal mereka terhadap saya Oke Intinya ini Kenapa bilang Vicky kriminal Gini Dia melakukan penipuan terhadap saya Contoh Dia minta beli mobil Saya sudah kasih dua kali DP Ya Tapi tidak di DP kan juga Tapi dikasihkan ke keluarganya Sudah kasih WAPS Tapi keluarganya Sudah kasih WAPS Berapa yang pertama? Pertama 82 juta Keduanya 120 juta kurang lebih gitu Terus ibunya juga minta Saya untuk menebus sertifikat rumahnya mereka Sebelum Katanya dengan alasan Sebelum nikah dengan saya Vicky pernah menggadehkan rumah mereka itu Nah karena memang saya sebagai menantu Saya merasa kasihan Saya bilang Oke ma Saya kasih mamahnya Uang untuk tebus sertifikat itu Ya Kasih 80 juta Tapi ternyata Itu pun tidak dibayarkan juga Dan kebetulan Dan kebetulan Pada saat saya pencalonan Kan saya harus ketemu sosialisasi sama masyarakat Keluarga Cikarang Kebetulan orang itu akhirnya Datangin saya Bu Dewan Kok rumah itu belum dibayar ya Kok seperti ini Saya kaget Kok Saya sudah kasih ya Saya tanya Tapi satu keluarga itu Komplotan Apa sih Ada apa sih Jadi kayak begitulah Drama semuanya Nah itulah yang bikin saya tuh Lama-lama Wah ini gak Gak bisa dibiarkan nih Jadi dikasih uang Tapi tidak ditepusin juga Iya Dan Vicky bawa mobil saya juga Yang saya Tadinya saya mau belikan untuk dia Mau mobil itu Karena dia minta beli mobil ya Karena dia gak punya kedaran Ya karena selama ini Dia gak pernah punya mobil Dia selalu sewa Dan itu dia bohong sama semua orang Oke sorry Vicky sewa mobil Sewa mobil itu dari zaman dulu Itu dia gak pernah punya mobil Dia selalu sewa Bukan Semua yang diomongin sama Kenjel itu Ada buktinya gak Buktinya ada Kenjel kirim uang ke mamanya Vicky Ada bukti transfer ada Cet aja DP juga ada Buat kebus certikat rumah juga Terakhir saya chat dengan mamanya Saya bilang Ma tolong Vicky balikin mobil saya Kalau mobil yang mana Iya Tadinya saya memang mau buat dia Tapi karena memang saya tahu kebohongannya dia banyak sekali Akhirnya saya tidak jadi memberikan kepada dia Lalu saya minta ibunya tolong Karena Vicky ambil Tengah malam jam 3 jam 4 subuh Dia ambil Dia curi itu kunci mobil saya Dia bawa kabur Dua minggu dia bawa mobil saya pergi Cara nyurinya gimana dia masuk rumah Dia masuk rumah sama Kayak gitu Loncat juga Loncat juga Itu udah sering kali dilakukan Oh gak cuma sekali ya Sering sekali ya Kebetulan waktu itu Ada tim sukses saya Orangnya dia Lagi tiduran disini Karena kita habis sosialisasi Kunci mobil Taruh di atas meja Amat dia diambil Dia bawa kabur Saya telepon mamanya Itu dia bawa kabur Sekitar udah hampir satu minggu lebih Hampir dua minggu gitu Saya telepon mamanya Ma harus dibalikin Karena ini atas nama saya Kalau ini atas namanya Vicky Saya sudah ikhlaskan Saya berikan Tapi karena ini atas nama saya Saya gak mau Dia pasti gak sanggup Untuk bayar cicilannya Saya gak mau nanti Nama saya rusak Terkerekotnya di bank Saya bilang gitu kan Kembalikan Lama sekali gak di respon Akhirnya saya bilang Saya mau lapor polisi Akhirnya mamanya bilang Oke ambil aja Dan tengah malam jam 2 jam 3 subuh Staff saya pergi ambil Dikasih ya Dikasih Oke Omongan ke Angel sepenuhnya Bisa dipertangjauhkan ya Sangat terjadi Oke Ada artikel tentang sihir Kita akan lihat dulu Apa tuh sihir si papi Usai digerbak Vicky Prasetyo Angel Helga tanam pohon penangkal sihir Nah Bener gak katanya ada Berita Kamu sampai beruntah Kain kafan Jadi gini Benerannya sih Awalnya sih sebenarnya Banyak yang meragukan pernikahan saya Dengan Vicky Prasetyo Orang bilang settingan lah Gak bertahan lama lah gitu ya Termasuk keluarga saya Keluarga saya Saya harus luruskan juga Sekarang keluarga saya Bukan kecewa lagi Tapi sakit hati Sakit hati Karena 2 bulan menikah dengan saya Vicky menipu uang adik saya Adik kandung saya Nah itu Lini Yang cantik itu Yang cewe Yang cewe Yang cewe Aku kenal ya ke Angel Nah posin Enggak enggak Waktu itu ke Angel mau jodohin gue sama adiknya Eh gue Enak banget ya lo Oke lanjut Nah udah gitu Kedua 2 bulan itu Adik saya udah merasa kecewa Tapi saya selalu membela Vicky Karena bagaimanapun Dia adalah suami saya Berapa uangnya? 150 juta Oh my god 100 juta gaji karyawan Berapa tahun guys? Bilang apa Waktu selalu uang itu minjam Atau buat investasi Dia minta Adik saya Untuk membuka account Untuk dia Main judi Ah judi? Ya main Main judi taroh Judi online? Udah bola judi Judi bola Nah Saya memang melarang Vicky ini untuk main-main seperti itu Tapi adik saya mungkin karena dia pikir Ah udahlah ini kakak ipar gitu kan Nah pada saat Dia kalah terus dia enggak bayar adik saya Adik saya akhirnya ngomong sama saya Saya akhirnya ngomong sama adik saya Saya Bagaimanapun ini Suami saya ya Saya bilang gitu ya Ya udah Saya selesaikan Saya apa Tolong bicara secara kekeluargaan Artinya memang Vicky ini 2 bulan ini Udah bikin masalah dikeluarga saya Dua bulan menikah 140 juta melayang gitu Ya Itulah yang bikin Itulah yang bikin Saya waktu itu Sempat hamil Saya keguguran Karena emang saya stress Saya stress Ya saya stress Ini real ke Angel Saya ini real Oke Ke Angel dan papunya Dan tersesatnya buat pemirsa Pagi-Pagi Bas TV Nanti kita akan lihat Pohon penangkal sihir itu seperti apa Seperti apa Iya Ada salah satu pernyataan dari Bella adiknya Vicky Perseto Prasetyo yang menyatakan katanya Dia selama menjadi manajernya ke Angel Tidak pernah dibayar Benar tidak? Terakhir dulu videonya Nggak pernah ada dibayar kok sama dia Tapi memang kamu bener manajernya? Tapi emang kamu Iya kan ada Kan nomor Whatsapp aku aja ada di IG dia kan Jadi CP-nya dia ada disini Masa nggak pernah dibayar sama sekali? Tapi gini ya Nggak pernah Enggak lu kontraknya waktu itu gimana setiap ke Angel Iya kan dia Anjiannya gini Ke Angel pernah ngomong kan Setiap ada apapun dia Kerjaan dia Aku dapat 20% gitu Terus Tapi setiap ada uang cair gitu kan Nggak pernah Aku pernah minta kak Gimana yang 20% itu gitu kan Terus Yaudah Nggak pernah ada jawaban Yaudah akhirnya Yang akhirnya nggak Nggak apa sih Yaudah nggak aku tagih lagi gitu kan Namanya sama kakak Ipar kan Sama kakak Ipar Iya Namanya sama kakak yaudah Gimana tuh? Ini saya mau luruskan juga ya Sebenarnya Bella ini bukan manajer saya Karena saya sudah di dunia entertainment ini sudah lama sekali Cuma memang dia diminta oleh Vicky untuk mengurus menjadi asisten saya Meng-handle Meng-handle semuanya Nah saya itu Bagaimana saya bisa membayar mereka Sementara uang saya semuanya Yang didapat dari nyanyi, syuting Itu diambil sama Vicky dan keluarganya Oh iya Angel nggak pernah terima Dan selalu saya bilang Job selama menikah ini nggak pernah? Job syuting, nyanyi nggak pernah? Semua Termasuk TV Semua ada buktinya di sini Vicky kamu hati-hati Karena semua transferan kamu alihkan di rekening kamu pribadi Tapi modusnya kamu selalu bilang di semua orang bahwa Kamu buka rekening bersama dengan saya Ternyata rekening bersama itu kamu menggunakan untuk hal-hal menipu orang-orang lain Tapi Dia selalu bilang tenang aja istri saya tau kok Dan orang tak pikir selama ini Vicky sudah berubah Atau istrinya tau kok gitu kan Akhirnya lancar-lancar aja modusnya dia Tapi Saya udah kumpulin semua buktinya Pembayaran semua TV di alihkan semua di rekening pribadinya dia Dan sekarang Bella juga harus hati-hati Kamu ini dapat uang dari saya Saya sudah berikan semuanya Ada bukti transfernya Tapi kan selalu dipatahin sama mereka Selalu bilang Enggak kok pasti ada sesuatu Beli kopi, beli gula Saya gak pernah seperti itu Di posko itu sudah ada tim saya Tanpa kalian harus mengurus itu semuanya Dan kalian ini sudah melakukan ini Sudah jauh-jauh hari terhadap saya Ada lagi artikel Kalau AJ Lelga Melaporkan kembali Vicky Persetio Dan juga Vicky Persetio ya Dan kawan-kawannya Seperti apa laporannya? Karena memang laporan saya ini Harus saya jalankan Karena ini sudah berurusan dengan hukum ya Dia masuk perkarangan saya tanpa izin Karena sebelum dia lakukan itu Saya sudah melarang Vicky Tiga bulan dia tidak boleh datang ke rumah saya Itu sudah tiga bulan yang lalu Karena banyak kebohongan Penipuan yang dia lakukan terhadap saya Tapi intinya dari permasalahan ini Ini kan kita Melihat dan mendengar secara langsung dari Pihak sebelah Dari AJ Lelga Tapi kan kita juga pengen tahu Pihak dari Vicky Persetio Pernyataan itu seperti apa Mudah-mudahan setiap masalah pasti ada hukumannya Amin Oke, biar iman kita tambahin Oke Kamu bersedia gak kalau ketemu Vicky Persetio?